Polres Melawi dan jajaran Gencar mengadakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Kegiatan tersebut disambus antusias oleh masyarakat. Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi diadakan di dua polsek jajaran Polres Melawi yaitu di Postol Kolaka, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, dan Polsek Kota Baru yang dipusatkan di SDN Desa Binakarya, Kecamatan Tanah Pino, Kamis 3 Februari 2022. Antusias masyarakat cukup tinggi mengikuti vaksinasi sebab belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan vaksin. Di Polsek Belimbing, vaksinasi menyasar orang dewasa dan calon siswa bintara Polri. Sedangkan di Polsek Kota Baru menyasar anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Pada vaksin hari ini, target yang didapat hasil pencarian calon siswa saudara Febri Oktaviana Purwadi dengan nomor peserta 031-723-P-0015. Dari hasil pencarian door-to-door, dua hari yang lalu, dari dua hari yang lalu dapat 24 peserta dan hari ini pelaksanaan vaksinasinya. Ini Kamis tanggal 30 hari 2022, kita melakukan monitoring pelaksanaan vaksin pada anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Desa Binakarya. Untuk jenis vaksin yang diberikan yaitu Sinovac untuk tahap pertama dan kedua, masyarakat juga diajak menyukseskan program vaksinasi di daerah pedalaman. Dari Kabupaten Melawi, Selcius Tio Ruai TV, Mewartakan.